Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah, tahukah hak kita bahwa Nabi menyatakan bahwa kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka? Abu Hurairah RA menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda Matahari dan bulan akan menjadi dua ekor sapi jantan yang diderumkan melingkar di neraka pada hari kiamat kelak Hadis riwayat Tohawi, Bazar dan lain-lain Abu Daud At-Tayyalisi juga merewetkan dalam kitab Musnad dari An-Nas Radiallahu Anhu bahwa Nabi SAW pernah berkata Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor sapi jantan dengan kaki patah yang berada dalam neraka Dalam sahih Bukhari hadis ini juga direwetkan namun tanpa menyebutkan bahwa matahari dan bulan pada saat itu berubah wujud menjadi dua ekor sapi jantan Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat Demikianlah, kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka Kabar dari Nabi SAW banyak menimbulkan tanya, apa dosa matahari dan bulan sehingga kelak dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting bagi bumi? Panas yang dikirimkan oleh matahari dalam kadar yang tepat adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup segala jenis organisme yang ada di bumi Karena panas itu pula air yang ada di bumi tetap cair hingga dapat digunakan oleh manusia Hembusan angin, hujan, cuaca dan iklim juga tidak akan ada tanpa panas matahari Untuk mengolah makanannya, tubuh tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari Sehingga tumbuhan pun dapat berkembang serta menghasilkan oksigen yang berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia Selain itu, energi matahari secara tidak langsung juga membantu mengubah makhluk hidup yang sudah mati menjadi fosil Yang menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi Tak dapat dibayangkan keadaan bumi tanpa matahari Bumi akan gelap gelita dan beku Tanpa matahari, tak akan mungkin ada kehidupan di muka bumi Manfaat bulan bagi bumi juga sangat besar Di antaranya adalah acuan untuk menghitung kalender Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa gravitasi bulan berpengaruh terhadap air yang ada di bumi Berkat gravitasi itu, perputaran siklus air laut menjadi seimbang Posisi bulan yang searah dengan bumi akan mengakibatkan pasang air laut Bulan juga melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid Dengan gravitasi dan gaya magnetiknya, bulan selalu siap menghadang benda-benda langit yang sedang meluncur menuju bumi Bahkan bulan juga membantu menstabilkan kemiringan sumbu bumi serta menstabilkan musim Singkat kata, bentuk-bentuk kehidupan di bumi tanpa bulan akan memiliki pola aktivitas yang berbeda Demikianlah matahari dan bulan merupakan unsur utama dari keberlangsungan hidup di planet yang sama-sama kita diami ini Dengan manfaat matahari dan bulan yang demikian besar seperti itu Tentunya sangat janggal jika kemudian disebut Nabi SAW keduanya akan masuk neraka Apakah memang matahari dan bulan pernah kufur dan tidak tunduk kepada hukum Allah SWT Sehingga pantas menerima akibat dimasukkan ke dalam neraka Sebenarnya apa dosa keduanya? Sebagian ulama menyatakan bahwa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa Melainkan untuk dijadikan bahan bakar Inilah yang ditegaskan Imam Suyuti Matahari dan bulan yang dimasukkan ke dalam neraka tidak mesti disiksa Karena di dalam neraka juga ada malaikat, batu dan lain-lainnya Yang berfungsi untuk menyiksa atau alat siksa bagi penghuni neraka Di neraka ada malaikat yang kejam, ular yang ganas, kalajengking, batu, besi dan lain-lain Termasuk matahari dan bulan Semuanya tidak akan disiksa di sana Tetapi sebaliknya mereka malah dijadikan alat penyiksa bagi para penghuni neraka secara mengerikan Baik dari kalangan manusia maupun jin Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa dimasukkannya matahari dan bulan ke dalam neraka Karena dahulu keduanya pernah disembah oleh sebagian manusia Jadi dua benda langit itu dimasukkan ke dalam neraka untuk menunjukkan kepada orang-orang yang dulu pernah menyembahnya Bahwa ternyata yang mereka sembah selama ini adalah benda mati bukan pencipta alam semesta Imam Kotobi menjelaskan Matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa Tetapi untuk mencela atau menunjukkan kesalahan orang-orang yang dulu menyembahnya Hingga menyadari bahwa penyembahan mereka pada kedua benda langit itu adalah batil tidak benar Imam Kotobi mengatakan memang demikianlah direwetkan matahari dan bulan akan berubah menjadi dua ekor sapi jantan Keduanya dimasukkan ke dalam neraka karena pernah dijadikan sembahan selain Allah oleh sebagian orang Akan tetapi neraka bukan tempat azab bagi keduanya Karena matahari dan bulan tidak bernyawa Keduanya dimasukkan ke dalam neraka supaya orang-orang yang kufur semakin bungkang Ternyata yang dulu mereka sembah ikut dimasukkan ke dalam neraka Ada juga ulama yang menjelaskan alasan mengapa matahari dan bulan masuk neraka Bahwa matahari dan bulan memang diciptakan dari neraka Sehingga ketika dimasukkan ke neraka pada hari kiamat kelam Seolah keduanya tengah kembali ke tempat asalnya Wa'allahu'alam Pemirsa Hasana Kata batu beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran Salah satunya sebagai kiasan bagi orang yang hatinya keras Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah Mereka itu dalam kesesatan yang nyata Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-22 Tanda mengerasnya hati seperti batu adalah kemalasan dalam melakukan ketaatan dan amal kebaikan Hati yang membatu tidak tersentuh oleh bacaan ayat Al-Quran Ketika disampaikan ayat-ayat yang berkenaan dengan janji dan ancaman Allah Tidak terpengaruh, tidak khusyuk dan juga lalai dari membaca Al-Quran serta mendengarkannya Orang yang hatinya membatu memandang kematian Atau orang yang sedang diusung ke kubur sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apanya Salah satu penyebab hati yang membatu adalah berlebihan mencintai dunia dan melupakan akhirat Segala sesuatu ditimbang dari sisi dunia dan materi Cinta, benci dan hubungan dengan sesama manusia Hanya untuk urusan dunia saja Meski menjadi permisalan bagi kerasnya hati bukan berarti batu sebagai makhluk yang hina Permisalan dalam Al-Quran itu hanyalah dari segi wujud padatnya saja Memang batu diciptakan Allah SWT sebagai benda padat Terlihat diam, tak bergerak, apalagi berbicara Tapi batu itu makhluk Allah SWT Dia bisa berbicara dan bertasbih kepada Allah SWT Bakal kaget kali ya, terus mungkin kabur atau mungkin malah ketakutan Jadinya nyembah si batu itu mungkin, gak tau sih tapi Oh pastinya sih kaget Kalau misalkan bicara kayak gitu sih, saya mikirnya Oh kayaknya gak mungkin tuh, masa sih menurut siapa gitu Siapa yang ngomong Awalnya skeptis dulu sih Tapi kemudian paling dicari tau Kenapa, sebabnya kalau bisa ngomong gitu Pokoknya harus dicari tau secara Secara runut, secara ilmiah dulu Rasul SAW pernah mempunyai pengalaman disapa oleh batu dan pohon di Mekah Peristiwa ini terjadi sebelum diangkatnya beliau Sebagai utusan Allah SWT Sebuah riwayat menyebutkan Kelak ketika Nabi SAW sudah sering melewati berbagai rintangan Nabi pernah bertanya pada malaikat Jibril Dan diberitahu bahwa yang menyapa itu adalah pohon dan batu Rasul SAW bersabda Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah Yang memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Nabi Sesungguhnya aku masih mengetahuinya sampai sekarang Hadis riwayat Muslim Hadis Nabi ini memang sempat memunculkan perdebatan di kalangan ulama Apakah batu bicara disini benar-benar bicara atau kiasan saja? Namun banyak ulama yang menegaskan bahwa batu bicara ini adalah hakiki bukan kiasan Seperti yang ditegaskan Al-Manawi Rahimahullah Yang mengatakan ucapan salam ini adalah ucapan salam yang hakiki Allah Ta'ala membuatnya bisa berbicara Sebagaimana Allah juga membuat batang kurma yang bisa bicara Lihatlah kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada batu ajaib tersebut Sehingga dia bisa berbicara mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Namun apakah dengan kemampuannya itu Lantas Rasulullah SAW menjadikannya sebagai batu keramat? Apakah para sahabat R.A. kemudian berebut mencari keberadaan batu tersebut Untuk memperoleh keberkahan? Sama sekali tidak Kisah batang kurma yang bisa bicara Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Manawi adalah Seperti yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah R.A Beliau berkata Dulu jika Rasulullah SAW berkutbah Beliau bersandar pada batang kurma di salah satu tiang masjid Ketika mimbar selesai dibuat dan beliau berdiri di atasnya Tiang tersebut menangis bagaikan tangisan seekor unta Orang-orang yang berada di masjid mendengarnya Sehingga Rasulullah SAW turun mendatangi tiang itu Memeluknya Barulah dia diam Rasulullah mengusap batang kurma tersebut bukan untuk mencari berkah Namun beliau mengusapnya untuk membuat batang kurma itu diam Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menganggap batang kurma ajaib tersebut Memiliki kekuatan tertentu Demikian pula para sahabat tidak ada satupun Yang mengeramatkan batang kurma ajaib itu Pada hakikatnya semua benda padat ciptaan Allah itu Tunduk dan bertasbih kepada Allah SWT Termasuk batu Abu Zar R.A. menuturkan sebuah riwayat dengan sanat yang sahih Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah atau majlis Di tangannya ada batu kerikil Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Usman, Ali R.A. Maka orang-orang yang berada dalam halakah atau majlis itu semua mendengar tasbihnya Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar R.A. Batu tersebut tetap bertasbih di telapak tangannya Semua yang berada dalam halakah atau majlis itu mendengar tasbihnya Kemudian diberikan kepada Umar R.A. Batu itu tetap bertasbih di telapak tangannya Semua yang berada dalam halakah atau majlis itu mendengar tasbihnya Kemudian batu itu diberikan kepada Usman bin Affan R.A. Batu itu pun tetap bertasbih di tangannya Kemudian diberikan kepada kami Tetapi batu tersebut tidak bertasbih ketika berada di tangan salah seorang dari kami Hadis Riwayat At-Tobroni Ibnu Qasir Rahimahullah kemudian membandingkan antara mukjizat ini Dengan mukjizat Nabi Daud alaihi salam Ia menjelaskan tidak diragukan lagi bahwa kejadian bertasbihnya batu kerikil yang keras Yang tidak mempunyai rongga di dalamnya Lebih mengherankan daripada gunung-gunung Karena di dalamnya gunung-gunung terdapat rongga dan gua-gua Maka gunung-gunung seperti itu bentuknya Biasanya akan mengembangkan suara yang tinggi Akan tetapi bukan bertasbih Oleh karena itu Tasbih yang berulang-ulang merupakan mukjizat Nabi Daud alaihi salam Namun bertasbihnya batu kerikil di telapak tangan Rasulullah s.a.w. Abu Bakar, Umar, Usman, Radio Luhu Anhum itu Lebih menakjubkan Jika kerikil terdengar tasbihnya di tangan Nabi s.a.w. Karena memang Nabi adalah utusan Allah Di tangannya mungkin saja terjadi apapun Sekalipun tak masuk akal Karena itu memang mukjizat seorang Nabi Tapi bagaimana dengan orang biasa Mengapa di tangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Afan, Radio Luhu Anhum, Ajmain Kerikil-kerikil itu tetap bertasbih dan didengar oleh orang-orang di sekitarnya Padahal mereka bukan Nabi Pemirsa, tak sedikit orang yang cinta dengan hewan peliharaan Begitu sedih ketika hewan kesayangannya mati Sehingga tak sedikit yang kemudian berdoa kepada Allah s.w.t Agar kelak masuk surga bersama dirinya Apakah memang hewan bisa masuk surga bersama pemiliknya? Nah jangan kemana-mana Sesaat lagi Hasanah segera kembali Pemirsa Hasanah Bagi pecinta hewan ketika hewan peliharaannya mati Tentu merasakan sedih luar biasa Bahkan saking cintanya sampai kemudian Mendoakan semoga dipertemukan dengannya kelak di surga Tentu hal ini menimbulkan tanya Apakah hewan bisa masuk surga? Lalu apakah akan dikumpulkan bersama tuannya? Perlu ditegaskan Hewan yang hidup di dunia saat ini tidak ada yang masuk surga Jadi percuma saja berdoa dengan hal yang tidak ada keterangan seperti itu Hal ini berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis Tentang hewan-hewan yang kelak akan dikumpulkan di hari kiamat Akan tetapi mereka dikumpulkan bukan dengan tujuan masuk surga atau neraka Tapi untuk tujuan yang lain Allah Ta'ala berfirman tentang hari kiamat Apabila binatang-binatang dikumpulkan Al-Quran surah At-Takwir ayat 5 Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan bahwa binatang-binatang yang ada di dunia ini Kelak akan dikumpulkan Allah juga berfirman Dia adalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya Melainkan umat juga seperti kamu Dia adalah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab Kemudian kepada Tuhan lah mereka dihimpunkan Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 Lalu untuk apa mereka dibangkitkan dan dikumpulkan? Mereka dikumpulkan untuk dilakukan pembalasan antara sesama binatang Jika di dunia dulu ada binatang yang dianiaya oleh binatang lain Maka saat itulah ia membalas perlakuan yang dulu ia terima Abu Hurairah R.A. menuturkan Nabi S.A.W. bersabda Sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat Sampai di kisos dari kambing yang tidak punya tanduk Kepada kambing bertanduk yang pernah menanduk Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim Setelah proses kisos atau pembalasan selesai Bukan berarti diantara hewan-hewan itu ada yang masuk surga atau neraka Tapi mereka semua dijadikan debu Abu Hurairah menuturkan Bahwa Nabi S.A.W. bersabda Allah akan menegakkan kisos antara semua makhluknya Jin, manusia, dan binatang Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk Untuk membalas kambing bertanduk Hingga setelah tidak tersisa lagi kezeliman apapun yang belum terbalaskan Allah berfirman kepada binatang Jadilah tanah Di saat itulah orang kafir mengatakan Andai aku menjadi tanah Hadis Riwayat Ibnu Jarir Hadis ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Semua binatang yang pernah hidup di alam semesta ini Akan dijadikan debu Memang sebelumnya mereka juga dibangkitkan dan dikumpulkan Hanya saja mereka tidak mendapat balasan berupa pahala atau hukuman Mengapa demikian? Di antara hikmahnya adalah Untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Ta'ala Yang tidak membiarkan kezeliman antara sesama hewan berlalu begitu saja Semua diberikan haknya Begitu juga nantinya kezeliman yang dilakukan oleh sesama manusia Tapi ini juga tidak berarti bahwa di surga kelak tidak ada binatang Karena di antara suguhan penduduk surga adalah Daging dari binatang yang namanya sama dengan nama binatang yang ada di dunia Tapi tentu saja hakikatnya berbeda Allah SWT berfirman Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan Al-Quran Surah At-Tur ayat 22 Di antara suguhan penduduk surga yang disebutkan oleh Allah SWT adalah Daging burung Firman Allah SWT Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 21 Begitu juga di dalam hadis Disebutkan bahwa salah satu hidangan untuk ahli surga adalah Daging ikan dan daging sapi Abu Sa'id Al-Qudri RA menuturkan Rasulullah SAW menceritakan hidangan bagi penduduk surga Allah menggenggamnya dengan tangannya Seperti salah seorang dari kalian menggenggam rotinya di kala safar Sebagai jamuan bagi penduduk surga Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan Semoga Ar-Rahman memberkahimu Wahai Abu Qasim Nabi Muhammad Maukah engkau aku beritahu mengenai jamuan penduduk surga pada hari kiamat Nabi SAW menjawab Tentu saja Yahudi melanjutkan Maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka penduduk surga Dengan sapi dan ikan Rasulullah dan para sahabat mengatakan Apakah lauk pauk mereka? Yahudi menjawab Sapi dan ikan Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat Seperti hati sapi dan ikan Bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat Hadis riwayat Bukhari Muslim Binatang lainnya yang juga menjadi makanan penduduk surga adalah kambing Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Kaisan Bahwa ia pernah berjumpa dengan Abu Hurairah Radiallahu Anhu Kaisan pun ditanya oleh Abu Hurairah Mau kemana? Kaisan menjawab Mau ke kambing-kambingku Lalu Abu Hurairah berpesan Bagus Bersihkan mulut dan hidungnya Terbagus kandangnya Dan sholatlah di sebelah kandangnya Karena kambing adalah hewan surga Hadis riwayat Ahmad Setelah kambing, ikan dan sapi Ada lagi untah yang telah juga dijanjikan bagi penduduk surga Khususnya bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Sahabat Abu Mas Al-Ansari Menuturkan Bahwa datang seseorang menghadap Nabi SAW Menyerahkan ontahnya yang ada kekangnya Kemudian Nabi SAW mengatakan Engkau akan mendapatkan 700 ontah di hari kiamat Yang semuanya ada kekangnya Disebabkan infakmu ini Hadis riwayat Muslim Ibnu Hiban Itulah beberapa binatang yang kelak berada di dalam surga Tapi bukan sebagai peliharaan Dan juga bukan sebagai teman penduduk surga Tapi sebagai hidangannya Dan binatang ini juga bukan binatang yang dulu ada di dunia Tapi ia adalah binatang yang berbeda Meskipun memiliki nama yang sama dengan binatang yang ada di dunia Memang ada ulama yang menyebut 5 binatang yang kelak masuk surga Anjing Ashabul Kahfi Domba yang menjadi pengganti Nabi Ismail Untanya Nabi Saleh Dan buruknya Nabi Muhammad SAW Kalaupun benar Kelima binatang tersebut merupakan pengecualian Wallahu'alam Napa Mirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah Dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rokbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda